Salam, selamat malam teman-teman semuanya. Kita ada di acara Nongkikui pada malam hari ini. Dan hari ini kita akan bahas tentang ayo siapa yang belum vaksin. Karena ini vaksin penting banget. Vaksin itu sangat menolong kita. Bukan hanya kita saja, akan sangat menolong umat manusia terutama bebas dari virus, khususnya virus COVID-19 yang sedang menyerang dunia pada saat ini. Tapi vaksin yang begitu penting ini, begitu menolong ini masih menjadi kontroversi bagi sebagian orang. Saya rasa cuma sebagian kecil saja. Harusnya ini tidak boleh menjadi kontroversi. Karena ini semua demi kemanusiaan, demi umat manusia di dunia. Tapi ada saja orang yang masih belum mau divaksin dengan berbagai alasan. Konspirasilah, imanlah, dan sebagainya. Dan sebagainya. Yang sebenarnya dasar argumentasinya tidak terlalu kuat. Bahkan aneh. Di Nonggikwi malam hari ini, kita akan membahas hal itu. Vaksin itu kayak apa sih? Kita disclaimer dulu, bahwa kita bukan orang medis yang tahu tentang vaksin. Tetapi kita membaca banyak literasi, sehingga kita bahas ini. Dari sisi orang awan. Terutama juga anak-anak muda di sini. Jadi bagi teman-teman semua yang ingin memberikan pendapatnya, nanti tolong ditulis di chatbox masing-masing. Mau YouTube, mau Facebook, terserah. Tulis aja. Kita akan baca nanti. Nah, teman-teman, Nonggikwi malam ini saya biasa susah nyari teman ngobrol, kecuali Cik Dep. Nah, adanya cuma Cik Dep. Nah, Cik Dep juga sampai saat ini terus memantau tentang vaksin, dan nantau tentang COVID-19. Kemarin itu ngasih link ke saya tentang apa itu? Pandemic talk dan sebagainya. Ya, banyak hal. Makanya kita ngomong sebagai orang awam, tidak bermaksud menggurui, cuman-cuman kita mau ngajak yuk vaksin yuk, supaya kita semua sehat, supaya COVID-19 ini kelar, pandemi ini kelar. Itu aja sih. Itu aja tujuan kami. Jadi, sekali lagi disclaimer, kita tidak memberitahukan informasi berdasarkan keahlian atau kepakaran, karena kita tidak ada di situ. Tetapi kita ngomong sebagai orang awam. Anggap aja ini ngobrolan di warung kopi. Tapi sekali lagi, Nonggikui walaupun santui, tidak kaleng-kaleng, karena ada firman Tuhan di dalamnya. Baik, kita mau mulai. Cik Dep nyapa dulu, jangan saya terus ngomong. Ya, mungkin kita bukan sekedar, kita mau sama-sama belajar, karena virus corona ini kan juga baru, dan kita perlu kita ngerti bahwa, ya, kita sama-sama belajar lah, kita harus sama-sama belajar. Biasanya yang tanya ke aku sih, ini, loh, kita, eh, jadi udah vaksin? Udah. Terus gejalannya apa? maksudnya kipi. Kipi itu berarti reaksi setelah divaksin apa? Kalau reaksi setelah vaksin sih ya, mengantuk, pusing, ada pusingnya, teler tiga hari, tapi setiap orang beda-beda. Kalau saya sih merasa setelah vaksin, merasa keren aja sih. Oke, kita mulai, kita doa dulu ya. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini, dan kami akan membicarakan di acara mengikuti tentang vaksin. Urapi kami, semoga ini bisa memberikan setidaknya insight untuk orang kemudian mau melakukan vaksin dan mempercepat proses pemulihan bagi dunia, bangsa kami, maupun keluarga kami dalam nama Yesus. Amin. Oke, sekarang kita mulai dulu. Vaksin. Apa sih untungnya di vaksin? Sebenarnya untungnya yang di vaksin sih, sebenarnya, kalau aku sih simpel, kita-kita belajar simpel aja lah. Tidak usah belajar, tidak usah belajar macam-macam dalam arti, kita mau sama-sama ngerti, sama-sama belajar, cari informasi untuk kita jangan terjebak di hoax atau yang namanya konspirasi. Itu aja. Jadi, untungnya vaksin, ya kalau kamu pengen pandemi ini cepat selesai, cepat, pengen cepat dolen, pengen cepat nongkrong, kongkong, ibadah, maksudnya kumpul-kumpul semua teman tanpa rasa was-was, terus pengen jajan-jajan, yaudah vaksin. Pemerintah kan sudah ngasih, pokoknya pemerintah pasti pengen yang akan menjaga rakyatnya gitu loh, yaudah vaksin, menurut aja, udah selesai. Tapi banyak orang yang nyinyir loh hal itu. orang yang nyinyir loh, kalau ngomong nyinyir mah. Ya makanya kita harus belajar. Lihat di Instagram itu ya ada yang, Instagram, YouTube, atau medsos itu kan ada yang, ada yang, apa namanya, pro kontra. Tapi kita harus ngerti bahwa tujuan pemerintah itu apa sih, tujuannya vaksin itu apa sih, kita harus tahu dulu. Negara pulih tentunya. Semuanya pulih, semua pulih. Kalau pulih kan kita enak juga. Nah ini kan gini, ada yang nyinyir bahwa kenapa harus vaksin. Atau ada juga tuh orang yang divaksin sakit lagi. Berarti vaksin gak penting dong. Kan ada yang nyinyir gitu loh. Terus kenapa vaksin atau divaksin kenapa lagi gitu. Kalau sudah divaksin kena lagi loh. Sekarang kamu campak waktu kecil divaksin campak. Gedenya dicampakin gak? Campakin pacar. Enggak, enggak, enggak. Maksudnya gini. Vaksin cacar. Gede kan juga cacar. Aku kecilnya tapi gedenya juga udah gede-gerang baru kena cacar. Tetap kena cacar. Jadi tujuannya tujuannya adalah kita divaksin itu untuk mengurangi. Nah gini, ada juga yang ngomong gini. Nah, ngapain divaksin itu ada tetanggaku atau kenalanku vaksin sudah komplit tapi tetap mati kena covid gimana? berarti gak usah vaksin dong. Tapi kan itu ya beda lagi dong. Terus ada yang ngomong bahwa udahlah gak usah vaksin. Hidup dan mati. Keselamatan. Tangan Tuhan. Tangan Tuhan. Banyak orang-orang yang ngomongnya kayak gitu. Rohani sekali. Super rohani. Sampai ngomongnya gitu. Nah sekarang gini-gini gampangnya. Gampangnya gini. Ngapain sih pake helm? Naik motor juga. pake apa namanya tabraan. Ngapain pake helm. Kalau naik motor kecelakaan mati juga gitu. Ada kan orang berarti orang yang mikirnya kan terlalu naik lah kalau aku ngomong. Mungkin sama aja kita ngomong kayak tadi. Ngapain pake helm? Gak usah pake aja atau tabraannya mati. Memang mati hidup di tangan Tuhan. Setuju ya? Ya. Mati hidup di tangan Tuhan. Helm itu ikhtiar. Istilahnya apa ya? Helm itu adalah sebuah upaya kita upaya kita untuk melindungi. Melindungi diri. Karena ada juga orang yang akhirnya tidak fatal karena dia terselamatkan oleh helm. Kan gitu? Iya. Jadi berpikirlah seperti itulah. Berpikirlah secara luas. Jangan hanya mikirnya saklek begini itu semua tangan Tuhan. Tangan Tuhan sudah lah gak usah makan aja deh. Kan di tangan Tuhan hidup mati. Terus gak usah makan gitu. Itu kan sama aja gitu. Sama aja. Hidup mati di tangan Tuhan. Covid itu gak bisa nyerang kita karena kita ada perlindungan Tuhan. Jadi gak usah vaksin. Ya itu bodoh sama aja. Kita gak usah makan. Kan hidup mati di tangan Tuhan. Ya gak makan ya sakit lah. Tuhan itu memberikan akal budi untuk kita berupaya. Ya kan? Sedangkan memang keputusan ada di tangan Tuhan. Tapi kita harus berupaya. Dan Tuhan suka ada orang yang berupaya seperti itu. Kan makanya Tuhan itu kenapa ngasih hikmat? Siapa yang dikasih hikmat? Orang-orang yang pintar dalam pendidikannya. Akhirnya menciptakan vaksin. Kan gitu. Aku tidak iklan loh. Ada sari roti lewat dan gak ada iklan. Kita disclaimer gak ada iklan. Kebetulan aja lewat. Banyak orang kemudian sebenarnya dari dulu yang namanya vaksin itu sebenarnya udah ada. Udah ada. Yang manusia untuk menyelamatkan kemanusiaan dari wabah. Makanya vaksin sebenarnya kalau ngomong wabah ya ngomong pandemi. Sejak tahun oke lah kita ngomong pandemi. Di zaman Alkitab ada pandemi gak? Ada penyakit sampar. Nah penyakit sampar itu kan pandemi. Wabah. Wabah yang mendunia. Yang mati berapa? Banyak. Terus kalau lihat di Google cari di Google flu Spanyol. Flu Spanyol. Banyak banget itu. Dan akhirnya ditemukan flu batuk pilek itu pada awalnya adalah pandemi. Mendunia ya. Dan sekarang menjadi endemi dan nanti karena vaksin. Dan nanti kedepannya juga akan seperti itu. Makanya aku gemes orang yang kadang ngeyel-ngeyel dan teori-teori konspirasi kalau ngomong konspirasi. Kalau ngomong konspirasi itu kita ngomong misalnya kita sebut satu merek apalah misalnya kalau angin tit. Kita ngomong oh itu ada chip-nya itu bisa juga. Kalau vaksin memang itu antikris kalau disebutkan dulu kan selalu begitu akhir jaman setiap wabah yang terjadi sejak dulu sampai sekarang selalu ada orang-orang religius yang akan ngomong oh ini akhir jaman tapi buktinya itu lewat terselamatkan dengan teknologi dengan ditemukannya penawar atau vaksin kemudian kehidupan berjalan terus selalu saja muncul oknum-oknum religius ini yang mengatakan ini akhir jaman ini antikris dan sebagainya akhirnya mereka memutuskan untuk gak vaksin ya sudah memang akhirnya dia memang dijemput pulang cepat karena tidak vaksin nah ini yang terjadi yang membuat orang kemudian harus mulai berpikir bahwa Tuhan itu ngasih hikmat kepada orang-orang di bidang tertentu secara profesional dalam hal ini medis untuk menciptakan vaksin Tuhan kasih hikmat ke mereka kemudian dikembangkan dan jadilah vaksin untuk menyelamatkan umat manusia oknum sedikit agak ngomong ngomong tentang vaksin jenis-jenis vaksin gitu ya ini kan kita ada sedikit kita baca literasi dan ada informasi sedikit supaya kita bisa belajar tentang vaksin oke vaksin itu kan ada banyak macamnya jenis-jenis vaksin yang apa dikembangkan oleh orang-orang tertentu misalnya diambil dari virus non aktif atau virus yang dimatikan itu kayak sinofam sinofak kemarin vaksin apa sama sinofak 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 itu kan dari cina sinofam dan juga itu dari cina jadi teknologinya hikmatnya itu begini para ahli itu menemukan vaksin itu dilemahkan atau dimatikan kemudian disuntikkan ke tubuh sehingga tubuh itu mengenali sebagai virus yang berbahaya dan mereka membangun imunitas dan akhirnya muncul imunitas yang distimulasi oleh vaksin itu sehingga kita jadi lebih memiliki imunitas yang tinggi jadi tidak berarti kalau vaksin itu gak akan kena tadi kan kita ngobrol gitu ya gak akan kena lagi bukan yang ditingkatkan itu adalah antibody kita dan kenal vaksin itu setelah kenalkan suatu kali ada virus yang sama masuk kita udah kenal tubuh kita tuh punya memori antibody kita tuh punya memori bagaimana menanganinya langsung tertangani dengan cepat jadi tidak lagi menjadi pandemi jadi endemi jadi ya kayak dulu flu itu mematikan tapi sekarang kan ya skasi bahkan sekarang istilahnya obat-obat diciptakan untuk misalnya obat-obat di warung-warung pun bisa menangani flu dan pilek kan sebenarnya terus yang kedua itu ada yang disebut viral factor viral factor itu virus aktif yang beda jenis dari covid-19 tapi lebih lemah dari covid-19 virusnya dicari lah virus seperti itu yang paling cocok adalah adenovirus itu virus pilek gitu loh yang kita bahas pilek tadi virus pilek itu namanya adenovirus nah itu yang kemudian direkayasa menjadi mirip dengan covid disuntikkan dikasih 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 genetik covid-19 sehingga ini menjadi virus yang seolah-olah virus covid disuntikkan ke tubuh nah antibody kita tertipu mikirnya covid oh ini virus baru nih dikenali dan akhirnya itu seperti apa namanya diperangi dan akhirnya kalau covidnya dateng dia sudah kenal karena ini istilahnya gini lah virus kasih topeng covid terus dikenalinya sebagai covid nah itu AstraZeneca Inggris terus Sputnik V dari Rusia itu pakenya viral factor seperti itu nah ada yang ketiga mRNA messenger apa namanya pake mRNA messenger RNA itu itu yang Pfizer dan Moderna itu mRNA itu teknologinya lebih lumit sedikit itu artinya virus corona ini kan gini virus itu kan bentuknya kayak rambutan gitu ya kalau kita lihat gambarnya virus itu ya iya rambut yang warna orange merah yang di luar itu kan proteinnya proteinnya virus itu yang membuat dia berbeda dengan virus lain nah kalau mRNA itu yang diambil adalah apa namanya genetiknya atau genetik utamanya virus diambil kemudian dia ini yang memproduksi protein itu itu kemudian diduplikat jadi bukan virus covid beneran tapi diduplikat nah dia juga akan memunculkan protein yang sama kayak di virus itu kayak virus covid-19 nah itu disuntikkan ke tubuh kita seolah-olah itu covid-19 padahal proteinnya saja yang diambil nah itu ditemukan oleh orang hungaria wanita hungaria namanya katalia kuriko itu yang kemudian dipakai oleh paiser dan moderna sebenarnya ada lagi Johnson & Johnson bikinan Amerika itu ada tapi dia pakai teknologinya juga viral factor kayak yang tadi yang kedua itu apa namanya virus yang lebih lemah sejenis tapi direkayasa jadi mirip gitu itu virus-virus apa namanya jenis-jenis vaksin yang ini menurut yang kita baca gitu loh ya nah sekarang kita masuk lagi mengenai virus itu kan apa namanya vaksin itu kan macam-macam nih ada yang waktu habis vaksin disuruh kan disuruh apa namanya istilahnya nunggu berapa menit itu loh dilihat reaksinya apa jenis disuruh nunggu beberapa saat lah pokoknya jadi itu supaya kita tahu kalau ada ada reaksi-reaksinya enggak ada dpdp-nya enggak atau ada apa ada ada noise di tempatmu dep trak mundur trak mundur trak mundur terus ya kan kita disuruh apa itu kan ada waktunya kalau kalau vaksin itu 30 menit kayak gitu-gitu kita ngerti ada reaksi yang terjadi enggak kalau kalau enggak ada ya pulang tapi yang jelas reaksi yang terjadi biasanya setelah pulang 24 jam setelahnya kalau aku sih 24 jam setelah setelah disuntik jadi besoknya ngantuknya minta ambil meskipun besoknya juga ngantuk aja reaksi tubuh yang sedang bekerja untuk membuat apa namanya perlindungan penuh pada tubuhan antibody-nya sedang bereaksi jadi kayak gitu ada yang tujuh hari setelah dosis kedua itu sebenarnya harusnya gini orang kalau setelah divaksin bukan habis vaksin kedua selesai bye-bye virus enggak ada yang namanya perlindungan penuhnya jadi proses sampai antibody tubuh itu kebentuk penuh itu kalau Pfizer itu tujuh hari setelah dosis kedua kalau Sinovac kita enggak salah 14 hari kalau Sinovac sama Sinovac 14 hari jadi dua minggu dua minggu setelah vaksin kedua makanya yang vaksin yang vaksin-vaksin itu setelah vaksin pertama jangan pelayapan pikirannya sudah vaksin sudah sehat waktu keluar vaksin kedua selesai tunggu dulu vaksin kedua setelah dua minggu baru terbentuk terbentuk sebelum itu malah berbahaya sebenarnya karena tubuh masih malah tubuh lagi dimasukin virus kan nanti pas lemah-lemahnya itu malah malah rentan makanya kan ada juga yang ngomong aku sudah vaksin pertama kok masih kena makanya itu tadi penjelasannya karena tubuh masih lemah malah rentan jadinya harus tunggu waktu perlindungan proses pembentukan perlindungan penuh itu terjadi dulu oke saya ulang kalau Pfizer kalau yang pernah disuntik Pfizer tunggu sampai tujuh hari setelah dosis kedua Moderna sama Sinovac Sinovam itu 14 hari 2 minggu AstraZeneca itu 15 hari setelah dosis kedua Sputnik V ini banyak di Eropa terutama di Rusia itu 3 minggu setelah dosis kedua malah Johnson & Johnson Amerika itu 2 minggu setelah dia cuma 1 kali dosis kalau Johnson & Johnson jadi nggak 1-2 Johnson & Johnson 1 kali 1 kali dosis 1 kali dosis di Amerika dan itu setelah 2 minggu dan orang bilang masa efikasi tingkat keefektifannya kan macam-macam itu ada-ada persentase kita nggak tahu kayak apa itu tentunya semua vaksin punya plus minus kan gitu kayak misalnya kayak Sinovac Sinovac kenapa banyak digunakan di Indonesia karena penyimpanannya gampang dibanding Pfizer dibanding Moderna gitu penyimpanannya supaya tetap bagus vaksinnya akan di suhu 8 sampai minus 8 sedangkan Pfizer itu minus 70 derajat penyimpanan nah Indonesia Indonesia ini kan negara kepulauan jauh kemana-mana negara tropis kalau misalnya kita ambilnya Pfizer pemerintah belinya Pfizer itu diperlukan storage cool storage apa pendingin di derajat 70 minus 70 berapa banyak tidak semua daerah terpencil itu punya alat itu vaksinnya malah rusak semua makanya Pfizer aja di Indonesia Pfizer ada Moderna ada semua ada cuman yang paling paling banyak Sinovac penyimpanannya gampang dimasukin kayak cool box aja udah cukup tetap bagus ya itu tentunya pemerintah mempertimbangkan hal itu makanya mendatangkan Sinovac dan Sinovac lebih banyak bukan berarti bukan berarti pemerintah itu antek aseng itu bukan terlalu sorry ya enggak boleh enggak mau dibilang dungu ya goblok sampai memikirkannya sampai segitunya ada konspirasi antara pemerintah dengan Cina kita mau dikuasai Cina sekarang itu mikirnya simple aja lo mau selamat apa enggak makanya kadang-kadang orang itu dibikin rumit terajelas sekarang kita mau kaitkan sedikit dengan iman sekarang kita enggak usah membahas iman yang lain kita bahas iman Kristen aja deh banyak orang yang ngomong itu 666 yang menurutmu orang kalau disuntif vaksin nanti DNA-nya berubah jadi zombie jadi titan terus ada jadi apa jadi titan transformer ya titan jadi titan itu jadi manusia titan terus ada yang bilang di dalam cairanya ada mikrochip kuantum ada mikrochip kuantum yang dimasukkan disuntikkan ke tubuh yang lama-lama membuat kita kehilangan hadirat Tuhan penafsiran 12 bekas-bekas suntikannya juga enggak kelihatan tanggapan lu kenapa kok seringkali dikaitkan dengan dengan rohani ya kalau aku sih tanggapan rohani tanggapan dikaitkan dengan rohani dunia medsos gitu loh seringkali kita mentaksirkan sendiri-sendiri akhir jaman kalau ngomong akhir jaman ya sekarang memang sudah akhir jaman tapi kalau ngomong akhir jaman dikaitkan dengan 66 antikris sekarang simple aja deh kamu masih boleh ibadah enggak belum masih boleh ibadah kok berarti antikris itu kalau antikris itu berarti sudah chaos suasana sudah chaos dan kita tidak akan diperbolehkan ibadah terus semua dikontrol satu satu apa ya dikontrol satu komando satu tatanan satu tatanan sekarang masih bervariasi lagian kalau antikris datang amit-amit aku mau aku mintanya sudah direpcer nah sekarang pertanyaannya apakah antikris itu sudah ada kan ya belum kalau ngomong antikris kalau pertanyaannya antikris sudah ada atau belum antikris itu berarti yang tidak mempercayai Tuhan kan gitu berarti antikrisnya kamu sendiri kalau kamu enggak percaya itu sudah datang dalam dirimu sudah datang dalam dirimu itu jawabannya Om Henggi itu bagus itu telak jadi gini kan di Wahyu 3 kalau mau baca benar-benar kalau kita ngomong tafsiran lawan tafsiran Hermenetika ilmu tafsir kalau orang menafsirkan itu antikris dan sebagainya saya baca Wahyu 13 kalau memang acuannya Alkitab dikatakan nanti Wahyu 13 saya ngomongnya masih nanti antikris akan memberi tanda untuk pengikutnya perhatikan yang dikasih tanda 6-6 itu pengikutnya jadi orang tersebut harus ikut antikris dulu baru dikasih tanda benar gak sih logikanya kan gitu iya nah antikrisnya aja belum ada belum muncul kalau aku sih kalau aku sih kalau pengen ditandai ya tunggu tanggal mainnya lah kalau memang apa pengen ditandai wanna be antikris ya silahkan kalau 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 kemarin kemarin waktu ngobras ada yang nanya gini kalau sekarang kalau kalau akhir zaman ya gak taulah sebenarnya kan tanda 6-6-6-6 itu kan didahi dan di tangan kalau Om Henggi kemarin jawabnya gini didahi berarti pola pikir kita tergantung pola pikir kita pola pikir kita gimana kalau pola pikirmu wes menyangkal Tuhan berarti antikris itu terus tindak tindak laku tingkah lakumu bagaimana itu kan di tangan berarti berbicara tentang tindakan tindakanmu gimana yang kalau Tuhan enggak sebenarnya antikris itu ya kadang kita sendiri kalau dalam ilmu hermenetika penafsiran Alkitab itu ada dua jenis penafsiran penafsiran huruf ya yaitu tadi tentang antikris menaruh tanda di dahi di tangan itu ditafsirkan secara huruf ya yaitu di dahi dan tangan beneran tapi seringkali orang berhenti di penafsiran huruf ya seperti ini sehingga bingung sendiri waktu ditanya pembuktian kemana-mana tapi jangan lupakan bahwa penafsiran itu banyak model salah satunya penafsiran simbolis nah om menggi tadi menggunakan penafsiran simbolis dahi itu bicara tentang pola pikir tangan itu berbicara tentang perbuatan orang yang dikuasai roh antikris orang yang dikuasai oleh pikirannya oleh hal-hal yang buruk tangannya melakukan kejahatan itu tuh antikris jadi antikris sendiri itu penafsirannya masih sangat terbuka belum final nah kalau memang tadi aku mengatakan kalau itu penafsiran huruf ya buka wahyu 14 satu pasal selanjutnya kalau tadi wahyu 13 sekarang wahyu 14 disitu ditulis pengikut Yesus dikatakan akan dimeteraikan di dahinya pengikut Yesus ini merupakan simbol dari kalau kita tafsirkannya huruf ya apakah kita ini anak-anak Tuhan pengikut Yesus sekarang ini di dahi kita ada tulisan 777 kan gak ada selama ini yang saya tahu ada di dada tulisannya 212 virus lableng gitu aja tapi kalau itu huruf ya seperti itu ditafsirkan fair kalau begitu pengikut Kristus juga huruf ya juga tafsirannya di dahinya ada 777 akhirnya dimateraikan simbol pikiran Kristus itu artinya pikiran kita ini itu harus apa namanya ayat itu harus ditafsirkan secara simbolis bahwa orang percaya pikirannya itu menjadi pikiran Kristus memikirkannya perkara-perkara di atas bukan yang di bumi nah kan itu yang disebut penafsiran simbolis nah gitu loh jadi ini ini masalah model penafsiran yang kebablasan kalau aku lihat ya kan ini yang tadi wahyu 13 ben supaya ada ayatnya jelas ya wahyu 13 ayat 8 ini supaya kita gak usah takut sama Antikris kasih tau dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya menyembah Antikris yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan artinya apa orang yang tidak selamat orang yang menolak Yesus orang yang tidak terselamatkan orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembeli jadi ini berbicara tentang anugrah keselamatan dalam Kristus Yesus itu bukan cuma keselamatan kita hidup di dunia juga tidak keselamatan nanti kalau kita mati masuk surga bukan itu saja tetapi ini berbicara tentang keselamatan terhadap akhir jaman juga di masa-masa dimana mungkin nanti akan muncul Antikris dan sebagainya tapi dikatakan orang yang menyembah Antikris itu orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembeli jadi orang yang akan menyembah Antikris adalah orang yang namanya sejak semula tidak ada dalam kitab kehidupan orang apa namanya terus siapa yang tidak menyembah Antikris orang-orang yang selamat orang yang mempercayai juru selamat orang yang sudah lahir baru sebenarnya sesimpel itu jadi gak usah terlalu takut bahwa Wahyu tadi mengatakan yang menyembah Antikris itu orang yang namanya tidak tercatat jadi daripada fokus kepada siapa Antikris nanti akhir zaman gimana nanti penyiksaan nanti gimana nanti tangannya kita orang Kristen tapi kok dimasukin Antikris masa darah Kristus kalah dengan teknologi manusia gak mungkin gak mungkin jadi orang yang daripada kita fokusnya ke situ kita mendingan fokus bagaimana kita terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat nama kita tercatat di kitab kehidupan itu otomatis menurut Wahyu 13 saat 8 nanti kalau nama kita tercatat dalam kitab kehidupan selamat oleh karena penembusan Yesus kita gak akan nyembah Antikris gampang sesimpel itu terus ada yang takut juga tentang New World Order tatanan dunia baru masih lama oke jelasin juga supaya gak terlalu ribet nanti kalau dimasukin chip nanti kita kayak zombie dikontrol oleh satu tatanan baru New World Order kita dikontrol 7 miliar manusia akan dikontrol oleh satu kekuatan baru dan sebagainya baca Alkitab sampai tuntas jangan sepotong sepotong bahwa Alkitab ngomong gini maka Tuhan akan menjadi satu-satunya Raja di atas muka bumi di Sakaria jadi Tuhan satu-satunya Raja di atas muka bumi jadi siapa yang menjadi pemerintah dunia baru nanti yang akan datang Tuhan Tuhan satu-satunya New World Order itu ada tetapi Tuhan satu-satunya Raja di atas muka bumi bukan yang lain Antikris gimana? Antikris mencoba tapi gagal berkali-kali dia mencoba gagal baca sampai tuntas wahyu jadi jangan takut dengan orang yang gagal dengan pribadi yang gagal jangan takut karena New World Order itu memang ada tetapi nanti Yesus yang menjadi satu-satunya Raja bukan Antikris jadi gak usah pribukan tentang New World Order kalau kita sudah tahu siapa yang memerintah New Antikris cuma tujuh tahun gagal kemudian Yesus selama kerajaan seribu tahun yang merger dengan kerajaan kekal jadi selama-lamanya jadi ngapain kita takut Antikris tidak lagi yang jadi Raja nanti Yesus yang penting sekarang satu hal saja pastikan pastikan Yesus jadi Raja dalam hidupnya pastikan miliki keselamatan kekal di dalam Yesus sudah itu saja namanya tetap tercata dalam kita kehidupan tidak akan menyembah Antikris dan nanti kita disiksa sama Antikris Antikris cuma nyoba tujuh tahun habis itu kekekalan Raja nya Tuhan sudah selesai sebenarnya terlalu dikait-kaitkan terlalu jauh menurut saya vaksin itu selalu sekarang dulu manusia itu selalu lakas dulu apa yang dituduh Antikris komputer pernah kan waktu komputer awal-awal sekarang oh itu komputer dengan mana-mana hidup kita akan ditatap memang sekarang kita semuanya terkoneksi betul KTP kita data kita ada di pemerintah sekarang betul koneksi semua tapi apakah kita sekarang diatur tidak apakah sekarang ketanyaannya komputer itu Antikris silakan saja yang menganggap masih semuanya itu teknologi itu seperti Antikris silakan tidak usah pakai komputer jangan pakai HP juga kalau butuh-butuh apa-apa jangan cari Google pakai kentongan kalau tidak pakai HP kentongan tidak ada chipnya kalau misalnya komputer itu Antikris yang sekarang ini coba bayangin kalau tidak ada komputer tidak ada penerbangan tidak ada apa lagi tidak ada kayak gini zoom tidak ada ke Amerika jalan kaki mangkat bayi tekan konot wow itu kan tidak mungkin terus barcode sistem dituduh Antikris lagi dulu pernah ingat barcode sistem QR code scanner macam-macam dituduh Antikris biasanya ini tidak usah pakai itu saja kalau tidak pakai itu belanja di minimarket ngantre dua kilo kasih lemes tanpa lemes kalau dulu lucu lagi masih ingat tidak waktu rame-rame film apa itu film anak-anak itu yang teletapis antikris terus ada odel apa itu juga digunakan punyanya antikris odel apa itu pokoknya ada orang kok begitu parnonya padahal Tuhan tidak memberikan roh ketakutan Tuhan memberikan roh kekuatan keberanian kasih ketertiban kalau ketakutan itu bukan dari Tuhan saking takutnya penafsirannya bablas bablas ketoknek nganggurmen sudah lah melayani Tuhan itu jadilah berkat bagi sesama jangan malah sibuk dengan penafsiran terlalu dalam yang akhirnya bablas dan bablas malah membingungkan sesama jadi hoax ingat loh Bapak segala dusta itu itu adalah iblis yang penting itu kita sebenarnya sedang jadi iblis yang kedua kalau kita tadi pikirannya tentang anti-kris aku setuju harus penafsirannya simbolis dahi itu pikiran tangan itu perbuatan kalau dahimu ada anti-krisnya berarti kamu yang mikirin anti-kris terus kan gitu oke apalagi vaksin apalagi apalagi mbahas vaksin vaksin kita harus hargai pemerintah pemerintah sudah lakukan upaya yang begitu oh iya selama dulu salah tiga sudah 91% divaksin 1,71% 1,71% sudah divaksin itu yang usia berapa usia berapa usia berapa ini enggak tahu saya lihat di IG-nya salah tiga oke tapi perjuntuan dan salah tiga sudah melaksanakan vaksin untuk usia 14,18 cepat loh ini usia 12 plus 12 plus sudah tinggal lunggu tanggal 11 September vaksin tahap 2 untuk usia oh iya ngomong tahap 2 tahap 3 sekarang mulai ribut salah tiga vaksin apa namanya yang tahap 3 aku mau yang tahap 3 vaksin booster sekarang vaksin booster kalau aku sekarang berpikirnya gini kita lihat salah tiga memang sudah 91,71% tapi lihat di Indonesia Indonesia masih yang vaksin 1 masih 30 sekian vaksin 2 baru 17 sekian berarti at least berarti masih 17% yuk beri kesempatan yang lain dulu supaya mereka bisa vaksin semua kalau yang belum kalau kita-kita kan masih belum lah nakes itu yang penting vaksin booster ketiga yang jengkel pejabat-pejabat itu loh ngotot kerjanya juga gak semuanya bagus beberapa yang kelihatan sungguh-sungguh kalau yang nakes-nakesan dalam arti cuma sukarelawan-sukarelawan udah lah tapi kalau juga di lapangan pendingan ya tetap harus ya kita lihat dari sisi kepentingannya ya tapi kita respek sama nakes lah ya begitu mereka betul-betul di garda terdepan gitu loh kan kadang-kadang jengkel kemarin dapet kabar dapet berita itu yang mana itu pejabat di daerah mana itu setiap pemakaman satu orang yang meninggal covid dia dapet 100 ribu ya ampun nah itu dan itu minta vaksin booster itu minta isomannya mewah kayak gitu-gitu loh kan jengkelnya banget ya Indonesia tuh Pak Jokowi Pak Luhut Binsar kita respek gitu tuh jenderal lapangan untuk bisa menangani buktinya sekarang kan berapa petro petro okupansi red okupansi red rednya udah turun jauh kan gitu itu kerja keras Pak Luhut dan tim itu komando yang luar biasa lah manajemennya emang luar biasa dan betul-betul menurunkan Pak Jokowi juga luar biasa tapi tak perhatikan dulu kan selalu pakai ada jurubicara satgas jurubicara satgas gitu ya sekarang perhatikan jurubicaranya siapa Pak Jokowi sendiri setiap PPKM Pak Jokowi Pak Jokowi karena dia pegang komando penuh jenderal lapangannya Pak Luhut komando tertingginya Pak Jokowi ini betul-betul Indonesia serius banget untuk menuntaskan pandemi ini dan dan yang paling penting lagi adalah Indonesia peringkat keempat atau peringkatan di dunia 6 6 ya 6 di dunia bayangin 240 juta nah beda kalau misalnya New Zealand 5 juta kok Singapur sedikit ini 240 juta tapi peringkat ke 6 ya dan dibagi pulau-pulau dan juga ekonominya juga meningkat meningkat berapa persen lupa luar biasa ini betul-betul luar biasa Indonesia itu wah potensinya kemarin aku lihat ada vlogger youtuber dari Malaysia sampai pengen kalau bisa Pak Jokowi mimpin Malaysia iri mereka karena Pak Mimpin kita luar biasa ini keren banget ini keren sebenarnya gini ya kita keren banget Indonesia bekerjasamalah gitu loh jangan pengen cepat selesai ayo bekerjasamanya apa sih gampang banget manuto selesai itu udah kerjasama jangan jangan malah bikin hoax jangan bikin macam-macam jangan bikin apa namanya apa nyinyir nyinyir tuh orang yang kasih kasih yang jelek-jelekkan orang tanpa ngasih solusi nyinyir beda sama ngeritik loh kalau ngeritik tuh kasih solusi tapi ini gak ngasih solusi apa-apa cuma menghambat makanya Indonesia pasti pulih Indonesia pasti bisa Indonesia masih banyak punya dokter-dokter yang luar biasa seperti kegunaan dokter terawan oh iya kita belum bahas vaksin Nusantara ini keren lagi vaksin Nusantara merah putih oh DPR ya sekarang gencar-gencarnya lakukan menekan BPOM untuk tidak lagi menghentikan vaksin Nusantara Turki besen vaksin Nusantara wah itu kan keren banget di Indonesia malah belum dihargai karena terhambat oleh regulasi BPOM wadah DPRnya sudah mulai teriak untuk supaya Nusantara langsung diproduksi wah keren ini keren keren banget keren banget jadi yuk teman-teman Indonesia masa depannya terak Indonesia udah di track yang benar kalau sekarang pun masih PPKM jangan ngeluh coba berpikirnya lebih luas memang kita sadar PPKM itu menghambat mungkin penghasilan jadi berkurang aktivitas jadi berkurang tetapi tunggulah itu paling beberapa bulan setelah itu kita akan menikmati tahunan ke depan bebas lagi daripada sekarang ngotot tapi kemudian kita gak selesai-selesai tambah rugi kalau dikumulatifkan kerugiannya jauh lebih besar dibanding kalau kita manut ya memang harus ada pengorbanan bagian kita berkorbannya adalah yaitu tadilah manut C gitu ya PPKM kalau kamu sudah dikurungkan banyak 1M pokoknya apanya manuto oke oke jadi sekali lagi mimpuan terakhir siapa yang belum vaksin vaksin demi dirimu sendiri demi keluarga demi orang lain di sekitarmu orang-orang yang kau cintai bahkan demi kotamu demi bangsamu demi dunia ini kecuali kecuali memang ada beberapa orang yang tidak bisa vaksin tapi harus dengan sepengetahuan dokter ya itu sesuai nasihat dokter ya ada penyakit-nyakit khusus lah itu memang standar orang sebelum divaksin kan pasti ditanyain hal-hal oke saya kira cukup kita berlang kita vaksin kalau ini imbuan kita terakhir vaksin lah let's get vaccinated ayo cepat divaksin supaya cepat pulih ya jangan jangan terlalu ribet dengan tafsiran jangan terlalu ribet dengan ah apa namanya asumsi sudah lah kami sudah divaksin gak jadi zombie kok kami divaksin gak jadi titan gak jadi titan juga tangan saya gak keluar besi adamantium kayak werewolf gak keluar saya juga gak berubah jadi besar jadi hijau itu juga gak jadi kayak hulek itu juga gak gak jadi hulek santai aja ya oke tapi kita punya hulek dalam diri kita antibody yang terus meningkat yang mengubah pandemi menjadi endemi dan membuat hidup kita pulih kembali kita bisa sekolah lagi kita bisa kerja lagi dengan nyaman kita bisa piknik lagi masuk mal lagi dan sebagainya kalau nanti persyaratan ditambah tentang apa namanya kartu vaksin itu ditunjukkan biasa aja lah itu sama aja kalau kalian mau keluar negeri pakai paspor kak kalian mau mau ke beli tiket kakek KTP kan ya sama aja itu gak jadi gak usah dimasalahin gitu loh wah ini ini marahi supaya vaksin laku ya memang supaya vaksin laku supaya kalian sehat kan gitu ya kan oke cukup lah satu-satu satu-satu penutup mungkin gini kalau kamu sakit kalau kamu sakit biasanya kan kamu dibawa ke dokter terus dikasih obat obat yang pahit terus kamu pas dikasih obat yang pahit itu kamu teriak-teriak gak mau aku gak mau obat yang pahit apakah orang tuamu terus ngomong ya wes gak usah diminum tapi orang tuamu pasti akan ngomong tetap minum karena apa itu tahu orang tuamu tahu pahit itu untuk kesehatanmu nah vaksin itu seperti itu jadi vaksin itu seperti itu jadi meskipun kamu takut kamu gak mau tetap kamu harus vaksin karena demi kebaikan sekian waktu kamu bilang obat itu pahit aku gak mau gak mungkin orang tuamu ganti obat itu dengan boba percayalah dengan apa boba boba kamu tetap obat supaya sembuh kalau kamu kebanyakan boba kamu diabetes jangan sampai jadi orang diabetes yang selalu kebanyakan makan janji-janji manis saja oke 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 sekali lagi inilah nomor hari ini kita bahas tentang vaksin jimbauan kita yang belum vaksin vaksin lah bener supaya itu adalah salah satu tanda patriotismamu untuk Indonesia bahkan untuk bangsa ini kita cukupkan sekian dan kita doa sebentar untuk kita menutup acara ini Tuhan terima kasih untuk pembicaraan kami pada siang hari ini biarlah ini boleh menjadi berkat boleh membawa insight untuk kami boleh melangkah untuk menjadi orang yang berguna bagi musnah dan bangsa dengan memberi diri di vaksin untuk pemulihan Indonesia terima kasih Tuhan kami mengucap syukur kami serahkan dalam tanganmu Indonesia pulih Indonesia bisa Indonesia tangguh Indonesia tumbuh terima kasih dalam nama Yesus Amen sampai ketemu lagi di Longigui minggu depan kita ada hasil yang lain lagi saya gak tahu dengan siapa lagi moga-moga tidak dengan Cidep karena Cidep sudah mulai sampai ini gak ada orang lain karena memang sulit teman ngobrol yang paling enak diajak ngobrol dan siap sedia yang orangnya kalau dipaksa langsung menyerah lemah itu hanya Cidep jadi terima kasih Cidep untuk malam hari ini kita ngobrol semoga berwarna kita berguna Tuhan memberkati selamat menikmati